Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu Semoga kita tetap diberikan kesehatan Sebelum memulai pembelajaran Alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Doa dimulai Doa selesai Pada materi dari yang pertama Kita sudah belajar tentang wira usaha dan kewira usahaan Pada hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar Menganalisis peluang usaha, produk barang dan jasa Tujuannya yang pertama Agar kalian tahu apa sih peluang usaha itu Yang kedua unsur-unsur peluang usaha Yang ketiga sumber-sumber peluang usaha Dan yang keempat Agar kalian tahu pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif Kita langsung masuk saja ke materi yang pertama Peluang usaha Peluang usaha adalah Suatu kesempatan Yang dimiliki seseorang maupun wira usaha Untuk membuka suatu usaha Dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada Unsur-unsur peluang usaha Yang pertama itu Lihat karakter usaha yang akan kita buat Apakah sudah sesuai dengan karakter pribadi kita Dan yang kedua Lihat apakah kita menyukai usaha tersebut Dan yang ketiga Lihat apakah kita mampu menjalankan usaha tersebut Kalau tidak mampu maka jangan dibuka usaha tersebut Sumber-sumber peluang usaha Yang pertama Peluang usaha yang berasal dari diri sendiri Itu terbagi dari tiga Yang pertama itu berasal dari sebuah hobi Hobi dari diri kita sendiri Seandainya kita hobi memasak Maka itu bisa kita jadikan sebuah peluang usaha Untuk membuka restoran Dan yang kedua Berasal dari sebuah keahlian yang dimiliki Seandainya kita memiliki keahlian Membuat kayu Membuat kursi dari kayu Maka kita membuka usaha Pembuatan kursi Yang ketiga Berasal dari pengetahuan-pengetahuan yang dipelajari Ini biasanya peluang usaha yang kita pelajari Dari dunia pendidikan Seandainya waktu SMK kita ngambil Kecantikan atau tataria Maka kita membuka usaha salon Atau yang lainnya Peluang usaha yang kedua Yang berasal dari lingkungan Yang pertama lingkungan keluarga Seandainya orang tua kita sudah membuka suatu usaha Maka kita punya inisiatif untuk membuka usaha yang sama Atau melanjutkan usaha yang dimiliki keluarga kita Yang kedua Usaha dari lingkungan sekitar Ini contohnya kita berada di lingkungan sekolah atau universitas Maka banyak usaha yang bisa kita buka Usaha kos-kosan Rumah makan Dan lain sebagainya Yang ketiga ketika melakukan perjalanan ke daerah Seandainya kita jalan-jalan Kita melihat suatu ide Dan pulang dari jalan-jalan kita buka usaha Maka itu suatu peluang Yang ketiga Peluang yang berasal dari perubahan yang terjadi Ini bisa perubahan peraturan pemerintah Bisa dari perubahan teknologi Zaman sekarang teknologi semakin canggih Maka sudah banyak peluang usaha yang dilakukan secara online Peluang usaha yang keempat Peluang yang berasal dari konsumen Ini peluang usaha yang dari konsumen kita yang punya ide Dia membutuhkan barang ini Maka kita buka usaha tersebut Yang kelima Peluang dari gagasan atau ide orang lain Seandainya orang sudah buka usaha Jadi kita punya ide yang lebih kreatif untuk buka usaha yang sama Tapi dengan ide yang lebih kreatif Atau kita memiliki teman yang memberikan ide Untuk membuka usaha Itu peluang dari gagasan atau ide orang lain Pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif Yang pertama Memanfaatkan barang bekas Dulu contohnya itu Bekas dari Rinso atau yang lainnya Dibuat menjadi tas Yang kedua Memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam Yang ketiga Memanfaatkan kejadian atau peristiwa Yang keenam Peluang yang berasal dari beberapa informasi yang didapat Bisa dari mencari peluang dari internet Kita cari di internet Kira-kira peluang usaha apa yang ada di zaman sekarang Yang kedua Mencari informasi melalui usaha melalui buku Membaca-baca buku tentang usaha Yang ketiga Menggali peluang usaha melalui orang yang sudah sukses sebelumnya Ada orang yang sudah buka usaha Jadi kita cari-cari informasi darinya untuk membuka usaha selanjutnya Sampai disinilah materi kita hari ini Semoga kalian paham Sebelum ibu tutup Sebelum ibu akhiri Kita tutup dengan doa Doa dimulai Doa selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh